Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Etika Kabar Baik Bacaan Alkitab diambil dari 2 Raja Raja 7 ayat 3 sampai 9 Nats pemimbing hari ini diambil dari 2 Raja Raja 7 ayat 9 Demikian firman Tuhan Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain Tidak patut yang kita lakukan ini Hari ini ialah hari kabar baik Tetapi kita ini tinggal diam saja Apabila kita menanti sampai terang pagi Maka hukuman akan menimpa kita Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap Untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja Apabila seorang ilmuwan berhasil menemukan obat kanker Kita pasti mengharapkan obat tersebut disebarkan ke seluruh dunia Etika dasar menuntut agar kabar baik tidak disimpan sebagai rahasia Ketika Raja Syria mengepung kota Samaria Persediaan makanan dihentikan Dan 4 laki-laki penderita kusta Memutuskan bahwa mereka lebih baik mati di tangan bangsa Syria Daripada harus mati menahan lapar Mereka pun akhirnya menyerahkan diri kepada musuh Akan tetapi ketika mereka tiba di perkemahan musuh Ternyata tidak ada orang disana Rupanya pasukan musuh sudah melarikan diri di malam hari Makanan tersebar di mana-mana Keempat orang itu makan dan minum Serta mengumpulkan barang-barang bagi diri mereka sendiri Mereka sebenarnya tergoda untuk merahasiakan kabar baik ini Tetapi kemudian mereka ingat terhadap penduduk Samaria yang kelaparan Mereka berkata satu kepada yang lain Tidak patut yang kita lakukan ini 2 Raja Raja 7 ayat 9 Maka mereka pun menjadi penginjil Yaitu pembawa kabar baik Pada akhirnya inti penginjilan adalah Satu orang yang kelaparan memberitahukan kepada orang kelaparan yang lain Di mana dapat menemukan makanan Anda dan saya sudah menemukan bahwa keselamatan itu Ada di dalam Yesus Kristus Menyimpan kebenaran ini bagi diri sendiri Merupakan pelanggaran terhadap integritas dasar Jika kita sudah menemukan obat bagi hati nurani yang bersalah Jika kita telah menemukan makanan kehidupan Kita wajib membagikannya kepada orang lain Penginjilan bagaikan seorang pengemis yang memberitahu pengemis lain Di mana roti dapat ditemukan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati